Bagaimana jadinya nanti, ketika hampir dari segala aspek dalam kehidupan kita sudah tersentuh oleh teknologi artificial intelligence, apakah akan mengancam eksistensi manusia sebagai sumber daya yang tak tergantikan, dan bagaimana dampaknya bagi kelangsungan alam semesta? Kita akan sedikit membahasnya di sini. Berikut merupakan beberapa produk hasil dari perkembangan artificial intelligence, yang saat ini sudah dan akan digunakan, yang memiliki manfaat besar hingga yang dianggap mengancam bagi kelangsungan peradaban manusia. Mari kita simak bersama-sama. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang dari revolusi industri yang paling banyak menarik perhatian dunia. Praktisi dari bidang ini pun seolah-olah terus berlomba menghasilkan karya dengan sentuhan konsep kecerdasan buatan ini. Salah satu karya unggulan dari penerapan kecerdasan buatan ini adalah robot cerdas. Maka tidak heran ketika kita mendengar artificial intelligence, maka yang pertama terlintas di benak kita adalah sebuah robot atau mesin dengan kemampuan menyerupai kemampuan manusia. Bahkan beberapa di antaranya justru dianggap jauh melampaui kemampuan manusia pada umumnya. Cakupan dari konsep ini sebenarnya hampir menguasai dari keseluruhan perkembangan dunia digital saat ini. Artificial intelligence tidak hanya diterapkan pada komputasi terhadap suatu benda fisik kasat mata, yang seyokianya tidak dapat melakukan apa-apa menjadi dapat melakukan hal luar biasa. Tetapi juga dapat berbentuk sebuah software yang bersifat abstrak. Dan salah satu contoh penerapannya yang dapat dikatakan sangat berhasil saat ini adalah pada bidang teknologi informasi. Sentuhan artificial intelligence untuk memudahkan pencarian kita dalam berselancar di internet, seperti penerapan algoritma pencarian dari Google dan YouTube yang menjadi salah satu alasan mengapa Anda saat ini dapat menonton video ini. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas jauh soal itu. Mari kita kembali ke topik utamanya. Banyaknya hal-hal di dunia saat ini, yang dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi jika dikerjakan oleh manusia, membuat artificial intelligence menjadi pilihan alternatif yang tepat. Lahirnya robot-robot cerdas yang dirancang untuk melakukan pekerjaan khusus pada beberapa bidang seperti industri, penelitian, pendidikan, resu, pertahanan, dan keamanan. Hingga robot saat ini dijadikan sebagai pengganti teman ngobrol oleh sekelompok orang yang merasa kesepian di dunia nyata. Beberapa contoh robot-robot cerdas ini diantaranya adalah Yang pertama adalah robot Asimo. Robot cerdas milik Honda ini, telah berusia kurang lebih 20 tahun dan merupakan sebuah robot humanoid yang dapat membantu beberapa pekerjaan atau aktivitas manusia sehari-hari. Nama Asimo yang tidak lain adalah singkatan dari Advanced Step in Innovative Mobility, merupakan robot yang dirancang untuk mampu berjalan dengan dua kaki layaknya manusia sejauh 6 km per jam. Dengan penerapan artificial intelligence, Asimo juga memiliki kecerdasan untuk mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah robot Sofia. Sofia juga merupakan robot humanoid buatan Hanson Robotics, yaitu perusahaan robotika asal Hong Kong. Robot ini dibuat pada tahun 2015, yang dirancang untuk mampu merespon berbagai pertanyaan layaknya kita sedang berbincang-bincang dengannya. Dengan kemampuannya tersebut, Sofia merupakan salah satu wujud sebuah produk robot cerdas yang paling banyak menyita perhatian dunia. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2017, negara sekelas Arab Saudi memberikan kewarga negaraan kepada robot ini, sehingga Sofia menjadi robot pertama yang memiliki status kewarga negaraan. Robot humanoid sendiri adalah definisi dari sebuah robot yang dirancang memiliki bentuk penampilan berdasarkan tubuh manusia, yang pada dasarnya memiliki kepala, badan, dua kaki dan tangan. Namun saat ini, beberapa robot humanoid juga dibuat hanya memiliki bentuk separuh dari wujud manusia, misalnya hanya memiliki kepala dan badan tanpa kaki dan tangan. Sehingga istilah robot humanoid lebih tepat jika diartikan sebagai sebuah robot yang mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Berikutnya adalah Autonomous Weapons or Killer Robots. Adalah jenis robot pembunuh yang dikategorikan sebagai sebuah senjata otonom untuk keperluan peperangan bersifat konvensional maupun non-konvensional. Bentuk dari jenis robot ini bermacam-macam, dari wujud robot humanoid maupun dalam bentuk lain seperti menyerupai kendaraan atau drone. Killer Robots merupakan manifestasi dari perkembangan teknologi pertahanan dan perkembangan artificial intelligence di suatu negara. Salah satu killer robots yang dianggap paling berbahaya saat ini adalah sebuah robot drone yang sangat kecil namun sangat mematikan karena memiliki daya mobilitas tinggi, dengan kemampuan kecerdasan mencari dan mengejar target dan kemudian menghancurkannya dengan sebuah daya ledak kecil namun sangat mematikan. Perkembangan senjata otonom, dilandasi dengan kebutuhan peperangan yang hendak mengurangi kerugian personil. Dengan senjata jenis ini, maka peperangan dapat dilakukan dengan meminimalkan atau tidak melibatkan pasukan secara langsung di lapangan. Teknologi ini memang merupakan capaian luar biasa dalam dunia bidang artificial intelligence, sehingga memunculkan berbagai respon masyarakat global. Walau banyak yang mengagumi, capaian ini juga sangat ditentang oleh pemerhati kemanusiaan di seluruh dunia. Salah satu gerakan yang muncul akibat imbas dari teknologi ini adalah campaign to stop killer robots, yaitu kampanye masyarakat global menuntut dihentikannya penggunaan robots killer. Beberapa alasan utama munculnya penolakan ini diantaranya adalah, karena sampai saat ini, secanggih apapun perkembangan artificial intelligence, tidak akan luput dari intervensi atau peran manusia. Sehingga, resiko akibat dari human error tentu menjadi resiko utama yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang fatal. Bayangkan ketika robot skiller ini salah sasaran atau digunakan oleh sekelompok orang untuk kepentingan pribadinya, maka korban masyarakat sipil pun tidak dapat dihindarkan. Lebih jauh ketika hal tersebut terjadi, maka masalah berikutnya adalah pada aspek hukum, di mana sulitnya menentukan subjek hukum untuk mengadili pihak yang dianggap bertanggung jawab. Masih terdapat beberapa alasan lain, namun pada intinya perkembangan senjata otonom ini, dianggap sangat mengancam keselamatan masyarakat sipil. Tetapi walaupun begitu, beberapa negara tetap terus mengembangkan senjata otonom, bahkan menurut Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, secara belak-belakan mengatakan bahwa perlombaan senjata berbasis artificial intelligence sudah berlangsung. Yang terakhir adalah Mayflower Autonomous Ship. Berbeda dengan Autonomous Weapons yang begitu mengerikan, Mayflower ini merupakan robot cerdas berkemampuan otonom berbentuk kapal yang mampu mengarungi lautan tanpa nahkoda. Mayflower dibangun oleh riset kelautan non-profit Promer dengan dukungan dari IBM dan konsorsium mitra global. Dikutip dari laman website resminya, Mayflower Autonomous Ship menyediakan pilihan yang fleksibel, hemat biaya, dan aman untuk mengumpulkan data penting tentang laut. Ia dapat menghabiskan waktu lama di laut, membawa peralatan ilmiah, dan membuat keputusan sendiri tentang bagaimana mengoptimalkan rute dan misinya. Sebuah kapal berkemampuan artificial intelligence ini akan mengeksplorasi isi lautan yang akan dilewatinya. Menyimpan datanya yang kemudian akan dijadikan bahan untuk menganalisa dampak perubahan akan iklim dan polusi terhadap kelangsungan laut. Jenis kapal otonom memang bukan suatu hal yang baru, namun perbedaannya adalah, jika kapal-kapal otonom pada umumnya berlayar tanpa nahkoda, tetapi kendali tetap ada pada manusia yang mengontrolnya dari daratan. Sehingga, sangat tergantung dengan jangkauan jaringan. Sedangkan Mayflower ini berlayar dengan tanpa campur tangan manusia, tidak akan kehilangan arah ketika berada di luar jangkauan jaringan. Karena memiliki kecerdasan memahami misinya, mengenali lingkungan dan mengambil keputusan pada setiap ancaman yang ditemuinya. Misalnya, ketika Mayflower berlayar di laut terbuka menuju tujuan, pada saat mendapat sebuah hambatan di depannya, seperti adanya beberapa kapal atau misal terjadi sebuah insiden kecelakaan kapal barang berisi muatan penuh, maka Mayflower dengan Kapten Artificial Intelligence-nya akan membaca situasi dan mengambil keputusan sendiri untuk menghindari atau memilih rute yang tepat. Dalam misinya, saat ini Mayflower telah berlayar dari Plymouth Inggris menuju Kipkot atau Tanjung yang membentang ke Samudera Atlantik dari sudut Tenggara Daratan Massachusetts, Amerika Serikat. Secara umum, struktur Mayflower terdiri dari empat komponen utama. Yang pertama adalah, pada aspek desain kapal, Mayflower dirancang berbentuk trimaran atau desain kapal yang memiliki tiga lambung. Satu lambung utama dan masing-masing satu lambung di sisi kanan dan kiri, yang terbuat dari bahan aluminium dan komposit. Desain ini sangat stabil dan dinamis dalam mengarungi lautan. Berat Mayflower dianggap sangat ringan dengan berat sekitar 5 ton, panjang 15 meter dan lebar 6,2 meter. Berikutnya pada sistem komputasi. Karena Mayflower tidak akan selalu memiliki konektivitas di tengah lautan, maka menggunakan sistem komputasi tepi IBM yang sepenuhnya otonom, didukung oleh beberapa perangkat NVIDIA Jetson AGX Safier Onboard. Selama di laut, Mayflower akan memproses data secara lokal, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan mengurangi jumlah aliran dan penyimpanan data di kapal. Pada aspek kemampuan machine learning. Dalam dua tahun terakhir, tim Mayflower telah melatih model artificial intelligence kapal menggunakan lebih dari 1 juta gambar bahari yang dikumpulkan dari kamera Climate Sound di Inggris serta database open source. Untuk memenuhi tuntutan pemrosesan machine learning, tim menggunakan daya IBM AC 922 yang didukung oleh CPU IBM Power 9 dan GPU NVIDIA V100 Tensor Core, teknologi yang sama di belakang superkomputer artificial intelligence terpintar di dunia. Berikutnya komponen kapten artificial intelligence. Mayflower tidak memiliki manusia atau awak kapal. Sebagai gantinya, ia menampilkan kapten artificial intelligence yang memungkinkannya merasakan, berpikir, dan membuat keputusan di laut. Kapten artificial intelligence menggabungkan data dari sistem onward Mayflower termasuk radar, AIS, GPS, grafik laut, sensor sikap, fotometer, dan sistem manajemen kendaraan, serta data cuaca yang disediakan oleh The Weather Company. Sedangkan untuk sumber daya listrik, Mayflower menggunakan baterai lithium-ion fosfat, selain panel surya di bagian luar kapal, memberikan daya ke sistem komputer di atas kapal untuk memasuk energi ke motor penggerak. Dan untuk kemampuan kargo, Mayflower memiliki ruang kargo modular yang dapat menampung peralatan ilmiah laut hingga 700 kg. Yang terakhir pada komponen motor ganda. Mayflower memiliki motor penggerak listrik magnet permanen ganda 20 kW untuk membantu mendorong kapal mendekati kecepatan asli, sambil menghasilkan lebih sedikit karbon daripada mesin diesel tradisional. Begitu banyak hal menarik dari kapal otonom ini, dan sebagai informasi tambahan dari admin, jika Anda ingin mengetahui sejauh mana kapal ini berlayar saat ini secara live, dan seperti apa kondisinya di tengah lautan, maka Anda dapat langsung melihatnya di laman website resminya yaitu www.httapsmas400.com Atau Anda dapat mengklik link pada kolom deskripsi video ini. Demikian beberapa contoh karya hasil dari pemanfaatan artificial intelligence. Kesimpulannya adalah, ketika artificial intelligence digunakan untuk hal pemuas nafsu maka akan sangat menakutkan. Seperti yang diungkapkan oleh Elon Musk, dengan kecerdasan buatan kita memanggil iblis. Tetapi jika sebaliknya, jika dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang berguna bagi beberapa aspek kehidupan, maka begitu banyak hal positif yang dapat kita prolek. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu pada informasi-informasi menarik selanjutnya di Gerbang Logika Channel.